Selamat pagi bersama saya di Virgo Channel, channel yang membahas tentang seputar tutorial, service dan dunia playstation Nah di video kali ini saya akan memberikan beberapa tip untuk kalian Apa saja cara sebelum kalian melakukan update pada PS3 Nah kalian harus perhatikan video ini sampai habis dan simak videonya Kalian harus cek dulu versi firmware pada PS3 kalian Apakah itu versi original, custom atau OD Dan hari ini saya tidak akan bahas apa itu versi OD Karena OD hanya stop atau bertahan pada versi 455 dan 453 Dan hari ini saya cuma akan bahas versi original firmware atau bisa disebut OFW Atau custom firmware yang bisa disebut CFW Untuk PS3 original firmware, kalian bisa melakukan update langsung pada PS3 Dan dengan cara mengkoneksikan PS3 kalian melalui internet dan CFW atau custom firmware Kalian bisa download langsung firmware nya di google Kalian bisa ketik 484 Gobra Vero atau sejenisnya Lalu kalian pindahkan ke dalam flash disk yang berformat 432 Dan apa yang akan terjadi jika seandainya kalian salah dalam memasukkan firmware nya Misal PS3 kalian PS3 original Lalu kalian masukkan flash disk yang berisi firmware custom atau CFW Dan kalian update dengan firmware CFW yang akan terjadi adalah kode error 8002F2C5 Artinya PS3 kalian masih bisa dipakai Cuma tidak bisa terupdate ke CFW Dan sebaliknya Jika PS3 kalian versi CFW dan kalian update melalui internet Otomatis PS3 kalian yang CEB tadi akan berubah menjadi PS3 original atau OFW Periksa kembali koneksi wireless atau bluetooth pada stick kalian Caranya kalian cukup mengkoneksikan stick PS3 Lalu kalian lepaskan jika koneksi dengan baik pada PS3 Artinya kalian bisa melakukan proses update Sebaliknya jika stick kalian tidak terkoneksi dengan bagus atau wireless nya tidak berfungsi dengan baik Kalian jangan melakukan proses update Karena untuk PS3 CFW Jika stick atau wireless atau koneksi bluetooth kalian bermasalah atau rusak Maka akan muncul kode error 8002F1F9 Yang artinya kalian harus memperbaiki PS3 kalian dahulu sebelum kalian gunakan Dan itu akan menambah pengeluaran kalian Dan untuk PS3 CFW Kalian bisa langsung update Meskipun koneksi wireless atau bluetooth kalian bermasalah atau rusak Atau kalian cukup install versi 484 all-in-one NoBT, NoBD, dan Syscon 999 Boleh Semuanya bisa kalian pakai Artinya PS3 kalian tetap bisa terupdate Namun PS3 kalian tidak bisa kembali normal Fungsi wireless atau bluetooth nya Sebelum kalian memperbaiki Jadi periksa kembali Frameware yang sudah kalian download tadi Khusus untuk PS3 Versi CFW Kalian bisa cek Dengan software MD5S Sediakan UPS Sewaktu kalian melakukan update Karena semakin dari saya Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik like, subscribe, dan share Agar kalian orang yang pertama mendapatkan informasi video terbaru dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih